Halo semua, karena banyak teman-teman yang minta penjelasan lebih mendalam tentang makna jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jadi saya buatkan video ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video Apakah Adam dan Hawa Makan Buah Terlarang Adalah Takdir, silahkan nonton video itu dulu pada link yang tampil sekarang ya, karena saya tidak akan mengulangi apa yang sudah dijelaskan pada video itu. Oke, kita mulai aja ya. Pertama saya mau menjawab teman-teman muslim yang bertanya, apakah Taman Eden itu ada di surga atau di bumi? Jawabannya adalah di bumi. Jadi sesuatu yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di surga, artinya bukan dari Tuhan pencipta yang ada di Alkitab. Oke? Yang kedua saya mau menjawab pertanyaan, kenapa setelah makan buah terlarang Adam dan Hawa tidak mati? Atau tidak langsung mati? Begini, coba perhatikan benar-benar apa yang Tuhan katakan di dalam kejadian 2 ayat 17. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Jadi bukan sudden death ya, bukan makan langsung mati. Tetapi pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video tentang 6 hari penciptaan, silahkan nonton dulu pada link yang keluar sekarang ini ya. Intinya begini, 6 hari penciptaan adalah hari juga, tetapi bukan 24 jam. Karena hari kita yang 24 jam ini, baru diciptakan pada hari keempat di dalam 6 hari penciptaan. Menurut saya, sampai detik ini 6 hari penciptaan itu masih belum selesai. Jadi kita semua masih pada hari yang ke-6. Hari yang ke-7 adalah hari peristirahatan. Hari yang ke-7 itu adalah nanti, hari penghakiman yang Yesus katakan. Harinya Tuhan. Jadi apakah Adam dan Hawa mati pada hari mereka makan buah terlarang itu? Iya, dan bukan hanya mereka. Tetapi kita semua. Karena kita semua masih pada hari yang ke-6. Oke? Pertanyaan ketiga yang ingin saya jawab adalah apakah perkataan si ular itu benar? Nah, sebelum saya menjelaskan hal ini, saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa saya membuang kata Tuhan dan Allah. Saya menggunakan kata penguasa dan dewata. Khususnya pada kitab kejadian, kamu akan sulit memahaminya jika kamu menggunakan kata Allah. Jadi buat teman-teman yang belum paham kenapa saya menggunakan kata penguasa dewata, silakan nonton video pada link yang keluar sekarang ini, supaya paham bahwa umat Kristen tidak butuh ada kata Allah di dalam Alkitab. Yang butuh ada kata Allah di dalam Alkitab adalah umat Islam. Oke? Sekarang kita baca kejadian 3 ayat 4-5 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi dewata mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti dewata. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, tadi kita sudah bahas ya, bahwa Adam dan Hawa benar-benar mati pada hari ke-6 penciptaan. Dan faktanya, kita semua anak-anak Adam dan Hawa juga akan mati. Jadi pernyataan si ular bahwa kamu tidak akan mati adalah salah ya. Yuk, sekarang kita baca kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah dewata, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka dewata menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar dewata diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi memang dari awal, manusia sudah diciptakan menurut gambar dewata, walaupun tidak makan buah terlarang. Jadi apa yang dikatakan oleh si ular, bahwa ketika memakannya maka akan seperti dewata, juga salah. Oke? Nah, sekarang kita bahas makna jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Kita baca kejadian 2 ayat 16-17. Lalu penguasa dewata memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita baca di sini, yang dilarang adalah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukan pohon pengetahuan tok. Bukan pohon pengetahuan tentang alam. Bukan pohon pengetahuan tentang sosial. Atau pohon pengetahuan tentang yang lainnya. Tetapi tentang yang baik dan yang jahat. Apa itu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Sederhananya, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah hukum. Jadi begini, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada, tetapi buahnya jangan dimakan. Hukum itu ada, tetapi buahnya jangan dimakan. Apa buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Apa buahnya hukum? Buah hukum adalah menghukum, memberi hukuman. Yuk, sekarang kita baca kejadian 3 ayat 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah penguasa dewata yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap penguasa dewata di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi penguasa dewata memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Dimanakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, coba kita perhatikan. Apakah sebelum makan buah pohon terlarang, telanjang adalah masalah? Enggak. Jadi apa yang dilihat setelah makan buah pohon terlarang? Sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, menjadi masalah. Buat teman-teman yang mempertanyakan apakah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini adalah beneran, silakan cek sendiri apakah ada binatang lain yang masalah dengan telanjang. Silakan cari penyebab kenapa manusia adalah satu-satunya makhluk yang bermasalah kalau tidak berpakaian. Kalau teman-teman enggak bisa menemukan jawaban lain kenapa manusia adalah satu-satunya makhluk yang berpakaian, selain karena buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah satu-satunya jawaban. Oke, kita lanjut ya. Nah, berdasarkan ayat yang barusan kita baca, siapakah orang pertama yang dihukum oleh Adam? Jawabannya adalah dirinya sendiri. Dia menghukum dirinya sendiri dengan harus bersembunyi dari Tuhan. Yuk, kita baca lagi siapa yang dihakimi oleh Adam. Kejadian 3 ayat 11, firmannya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Jadi, siapa lagi yang dihakimi oleh Adam? Tuhan dan orang lain. Jadi, maksudnya begini. Jika yang kamu lihat terus-menerus di dalam hidupmu adalah masalah, kamu menghukum dirimu sendiri, kamu menyalahkan Tuhan, dan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam hidup kamu, berarti kamu sedang makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kamu sedang makan buah pohon terlarang yang akan membuat kamu mati. Nah, apakah Tuhan yang menghukum mati Adam dan Hawa? Jawabannya adalah tidak. Tuhan gak pernah berkata, Dasar maling, gue bunuh lu hari ini. Jadi, kematian karena makan buah pohon terlarang adalah dampak makan buah pohon itu, bukan hukuman dari Tuhan. Dampak dari makan buah hukum adalah menghukum, dan ujungnya adalah kematian. Jadi, sebenarnya begini. Larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, bukan hanya berbicara tentang Adam dan Hawa, tetapi berbicara tentang kita semua. Di dalam kehidupan kita selalu ada dua pohon. pohon kehidupan dan pohon hukum. Kita makan buah yang mana? Jika kita menghukum, berarti kita tidak mengampuni. Jika kita mengampuni, berarti kita tidak menghukum. Nah, sampai di sini pasti banyak teman-teman yang mau bertanya. Kalau tidak ada hukum, kacau dong. Berarti orang Kristen tidak boleh jadi hakim dong. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yuk, sekarang kita baca apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7, versi 1-5, terjemahan tanpa ragi. Teman-teman yang mau baca terjemahan Lai, silakan aja. Maknanya sama. Kalian jangan menghakimi, supaya kalian jangan dihakimi. Karena kalian akan dihakimi di dalam penghakiman yang kalian pakai untuk menghakimi. Dan kalian akan diukur di dalam ukuran yang kalian pakai untuk mengukur. Kemudian, apakah kamu melihat debu di dalam mata saudaramu, namun balok di dalam matamu tidak kamu sadari? Bagaimana kamu akan berkata kepada saudaramu? Biarkan aku melempar keluar debu dari matamu, dan sekilas balok di dalam matamu. Orang munafik, yang pertama lempar keluar balok dari matamu. Maka kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk melempar keluar debu dari mata saudaramu. Lukas 6 ayat 37 terjemahan Lai menjelaskan, Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Nah, kita sudah mendengar apa yang Yesus katakan ya. Pertanyaannya, apakah kamu percaya kepada Yesus? Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu mengampuni. Kalau kamu menghukum, kamu tidak percaya kepada Yesus. Karena kalau kamu menghukum, kamu tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni, kamu tidak menghukum. Supaya lebih jelas lagi, kita pakai contoh aja ya. Matius 5 ayat 38 sampai 39 terjemahan tanpa ragi. Kalian sudah mendengar apa yang dikatakan, bahwa mata untuk menggantikan mata, dan gigi untuk menggantikan gigi. Namun aku berkata kepada kalian, untuk tidak melawan orang yang jahat, siapa yang akan menamparmu di pipi kanan, kamu balik kepadanya yang lain juga. Nah, ini adalah pohon hukum. Ini adalah pohon kehidupan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, adalah buah pohon hukum. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, adalah buah pohon kehidupan. Kamu pilih makan yang mana. Nah, coba jujur. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kelihatannya bego banget kan. Bagaimana dengan mata ganti-mata gigi ganti gigi? Nah, sekarang saya akan ulangin apa yang si ular katakan, di dalam kejadian 3 ayat 5 sampai 6, dengan buah mata ganti mata, gigi ganti gigi, supaya teman-teman mengerti. Sekali-kali bales mah gak apa-apa, gak akan bikin kamu mati. Justru, kalau kamu bales, semua orang akan tahu bahwa kamu punya harga diri. Mereka akan menghormati kamu, gak akan berani macam-macam lagi kepada kamu, karena, kamu juga tahu cara memukul orang. Nah, bagaimana dengan pergumulan si Hawa? Iya ya, ada baiknya juga orang ini dibalas biar tau rasa, biar rasa sakit gue hilang. Lagian, biar orang-orang gak berani jahatin gue lagi. Bagaimana? Teman-teman pernah ngalamin gak hal semacam itu? Atau malahan teman-teman selalu ngalamin hal seperti itu? Jadi sekali lagi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, bukan hanya tentang Adam dan Hawa, tetapi tentang kita semua. Itu adalah pergumulan hidup kita setiap hari. Yuk, sekarang kita renungkan lebih dalam. Pohon hukum ditampar pipi kanan balas, pohon kehidupan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Harga diri, gak ada harga diri. Adil, gak adil. Ditampar pipi kanan balas adalah hal yang benar untuk dilakukan, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu bego banget, dan gak masuk akal. Benar gak? Salah! Kalau kamu disenggol dikit aja langsung balas, kalau kamu diomongin dikit aja langsung tersinggung, kalau kamu diliatin aja langsung ngomong, apa lu liat-liat? Ngajakin berantem ya? Itu tandanya, kamu sebenarnya berhati kecil dan lemah. Semakin besar hati seseorang, dia semakin gak gampang tersinggung. Semakin kuat seseorang, dia akan mikir, kalau gue balas, kasian ini orang. Coba bayangin begini ya, kamu punya kekuatan seperti Hulk, lalu ada anak kecil pukul kamu. Kalau kamu balas gimana? Bukankah itu artinya kamu badannya kuat, tapi mental kamu lemah? Kalau kamu cuekin aja, lalu anak kecil itu terus-menerus pukulin kamu, dan teriak kemana-mana bahwa kamu takut kepada dia, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tabok anak itu sehingga dia masuk rumah sakit? Kalau kamu cuekin dia lagi, dia datang bawa teman-temannya sama orang tuanya mentertawakan kamu, hahaha, badan gede tapi pengecut. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan ngamuk sehingga semua orang itu masuk rumah sakit? Nah, kalau teman-teman nonton film Hulk yang awal-awal, dia ketoyal dikit aja langsung ngamuk, dan dia balas semua orang yang dianggap menyakiti dia. Selanjutnya dia dianggap monster dan diburu. Jadi apakah masalah hilang dengan membalas? Enggak. Malah makin parah. Itu contohnya orang yang kuat fisik tapi lemah mental. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang yang mentalnya kuat ketika ada anak kecil yang ngocol pukul-pukul begitu? Dia akan kasih anak kecil itu pukul lagi, terus pura-pura kalah. Oh, kamu hebat banget! Terus ketawa-ketawa. Hahaha. Dan anak kecil itu jadi temannya. Nah, sekarang kamu udah bisa lihat belum? seberapa kuatnya mental Yesus ketika dia dihina, dicaci, dipukul, disalib, ditusuk, dan dia berkata, Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seberapa kuatnya fisik Yesus, walaupun dibunuh, tiga hari kemudian bangkit dari kematian. Jadi yang benar, kalau kamu membalas orang yang menampar kamu, artinya kamu lemah mental dan bodoh, karena hasilnya adalah bunuh-bunuhan. Kalau kamu bisa memberikan pipi kamu yang satu lagi, artinya kamu kuat dan cerdas, karena hasilnya, kamu akan memenangkan hati orang. Di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa dihadapkan dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada dan tidak pernah ditebang. Tetapi Yahweh berkata, buahnya jangan dimakan. Di dalam kehidupan ini, kita dihadapkan dengan kasih dan hukum. Hukum itu ada, tidak pernah dihapus. Tetapi Yesus berkata, jangan menghukum. Paham ya? Nah, ada satu bahan perlindungan yang sudah lama diperdebatkan. Apakah Judas Iskariot diampuni? Coba teman-teman perhatikan ya. Siapa yang menghukum mati Judas? Apakah Yesus yang menghukum Judas? Atau Judas yang menghukum dirinya sendiri? Apakah Yesus mengampuni Judas? Apakah Judas mengampuni dirinya sendiri? Jika Judas dibangkitkan dan ketemu Yesus lagi, apakah dia akan berkata, terima kasih dosa saya diampuni? Atau dia akan berkata, saya tidak pantas untuk diampuni, lalu dia pergi bunuh diri lagi? Sekarang sudah bisa paham ya? Jangan makan buahnya, nanti kamu mati. Nah, sekarang saya mau kasih satu contoh lagi, supaya teman-teman benar-benar paham. Kolose 3, ayat 18-23. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, Kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, janganlah di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah pohon hukum yang sangat bagus, tetapi teman-teman jangan makan buahnya. Maksudnya begini, teman-teman gunakan hukum ini sebagai patokan, jangan gunakan sebagai bahan untuk menghukum. Jika kamu suami, kasihilah istrimu, dan jangan berlaku kasar terhadap dia, walaupun istrimu tidak tunduk kepadamu. Jika kamu istri, tunduklah kepada suamimu, walaupun suamimu tidak mengasihi kamu, dan berlaku kasar terhadap kamu. Jangan gunakan ayat ini untuk menuntut dan menghakimi pasanganmu. Kalau kamu tunduk, saya mengasihi kamu. Kalau kamu mengasihi, saya tunduk. Karena kamu tidak tunduk, saya tidak mengasihi kamu. Karena kamu tidak mengasihi, saya tidak tunduk. Itu namanya kamu makan buah hukum. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan mati. Keluarga kamu akan hancur. Jadi gunakan ayat itu untuk pedoman kamu sendiri. Untuk kamu lakukan. Bukan untuk dimakan buahnya. Bukan untuk kamu menghukum. Makanlah buah pohon kehidupan. Ampunilah karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Ampunilah diri kamu sendiri. Ampunilah orang tuamu. Ampunilah pasanganmu. Ampunilah anak-anakmu. Ampunilah keluargamu. Ampunilah semua orang yang bersalah kepadamu. Maka kamu akan hidup. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.